Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami Zeddan Afleser Kali ini masuk lagi servisan Pivo Y12i Sebelum kita masuk ke topik permasalahan Ada baiknya teman-teman bantu dulu like serta subscribe channel kami ini Agar ke depannya kami lebih semangat lagi Dalam membahas masalah kerusakan HP Oke teman-teman berhubung juga awal bulan suci Ramadan Jadi untuk yang melaksanakan diberikan kekuatan dan kelancaran Dalam melakukan puasa bulan Ramadan ini Dan disukseskan mulai dari awal sampai akhir ya teman-teman Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Oke teman-teman kali ini masuk servisan Pivo Y12i HP ini masuk dengan kendala kunci layarnya lupa ya teman-teman Jadi untuk Pivo Y12i ini Ini HPnya berchipset Qualcomm gede Untuk yang chipset Qualcomm Itu kita akan menggunakan test point untuk detect visinya ya teman-teman Nah dan disini kita bongkar dulu backdoor belakang Dan lanjut kita bongkar bentuk mainboardnya Disini kita lepaskan juga baterainya Dan kita lepaskan dulu songket pinjar print Agar nanti tidak menghalangi juga saat proses pengambilan titik test point Dan disini kita buka tool kesayangan juga Kita lihat nanti test pointnya letaknya dimana Biasanya di unlock tool itu ada test pointnya dikasih langsung ya teman-teman Dan kemarin ada yang nanya juga tentang masalah unlock tool Tentang penginstalan unlock tool Disini yang perlu kami bergaris bawahi Untuk unlock tool ini tool yang terbayar ya teman-teman Jadi teman-teman jika sudah punya unlock tool Itu prosesnya tidak sisa ya teman-teman Nanti teman-teman download tinggal tindakan ke desktop dan tinggal juga jalan Dan untuk aktifasi teman-teman bisa kontak kami melalui whatsapp Dan whatsapp kami telah kami sertakan juga di deskripsi Teman-teman bisa kontak langsung untuk penginstalannya Oke teman-teman disini kita lanjut dulu ke tempat permasalahan kita Dan disini kita cek dulu test pointnya teman-teman Untuk fuko y12i ini biasanya ada disini ya teman-teman Di test point itu ada Tapi ini tidak ada Oke kita karena tidak ada di unlock tool Kita browsing saja di internet ya teman-teman Itu banyak deh letak test pointnya Seperti ini Jadi dua bagian bawah baterai Titik test pointnya Oke Oke lanjut kita factory reset dulu Dan kita hubungkan titik test point yang kami tampilkan tadi ya teman-teman Dan kita hubungkan menggunakan pinset Nah seperti ini ya teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Hubungkan menggunakan pinset Lalu colok USB Dan dia akan detect di HS platform quad ladder 9008 Jadi untuk triknya simple sih teman-teman Dan unlock tool ini Sangat wajib sekali dimiliki oleh para teknisi Karena disini unlock tool ini Cukup mampu mengatasi masalah pola Masalah flashing Itu lengkap ya teman-teman Dan yang Kalau menurut kami pribadi sih Unlock tool ini wajib Jadi Wajib kita punya Dan teman-teman Ini perlu teman-teman ketahui juga Unlock tool ini Tidak tool gratis ya teman-teman Ini tool yang berbayar Tool berbayar ini Ada Ada beberapa kategori Yang bisa kita miliki Itu Dengan kategori Di jangka tahunan Ada yang Ini kita lanjut dulu Dengan HP nya Disini kita Clear data ya teman-teman Jadi unlock tool Kasih perintah Kita clear data Kesini Lalu kita tekan ok Nanti HP nya Setelah itu HP ini akan Mereset sendiri ya teman-teman Jadi kita tunggu saja Prosesnya sampai selesai Dan proses ini Juga membutuhkan Waktu yang lama Jadi teman-teman Bisa Tunggu sampai Prosesnya selesai Dan Kembali kita bahas Mengenai unlock tool Untuk unlock tool ini Itu ada Teman-teman Untuk lebih jelasnya Teman-teman bisa Kontak ke kami Bisa Untuk aktifasi Bisa kami bantu juga Untuk aktifasi Dan Itu Unlock tool ini Ada beberapa kategori Ya teman-teman Yang bisa teman-teman miliki Itu ada yang Tiga bulan Jangka tiga bulan Jangka enam bulan Dan jangka tahunan Akan lebih baik Kami sarankan Teman-teman Muliki yang satu tahun Kalau Posisi kita Untuk pakai selamanya Jadi kalau Untuk pakai Satu-satu HP Teman-teman Bisa Bayar Jasa link Shopee itu ada Teman-teman bisa Buka disana Itu ada Jasa Jasa unlock tool Ya teman-teman Jadi Tinggal teman-teman Cari di Shopee Biasanya ada Dikasih Teman-teman pakai Untuk sementara Oke teman-teman Oke teman-teman Saya rasa sampai Disini dulu Perjumpaan kita Dan Video kami juga Sudah selesai Dan akan kita bahas lagi Di lain waktu Masalah unlock tool Oke Seperti itulah Tadi Cara menangani 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 HP Vivo Y12i Lupa Sandi Jadi prosesnya Dengan adanya unlock tool Ini prosesnya Sangat cepat sekali Dan mudah sekali Oke teman-teman Bantu juga Like serta Subscribe channel ini Dan Sampai disini dulu Video singkat kami Semoga bermanfaat Juga untuk teman-teman Terutama diri kami sendiri Dan kami sudahi Dengan dua bilai Topik walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih